assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya lagi berada di jalan seperti biasa jalan-jalan guys wih di bawah nih di jalan MT Hariono Setu Bekasi pokoknya arah saya itu dari arah Metlen Cibubur nah masuk ke areanya Jalan Raya Setu MT Hariono Cilengsi ya pokoknya ini jalan-jalan MT Hariono ya tembus-tembus kalau ke sana itu ke arah Setu Kalimalang pokoknya ke mana bukasih timur karena ya di jalur tengah ini jalan-jalan MT Hariono guys nah di depan sana tuh ada apa namanya namanya itu Toh Baru Toh Baru apa namanya Jor Jatek 2 ya guys ya Jatek 2 Cikrampek atau Selatan yang bisa menembus ke Cibitung nah ini tuh 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 ya guys sejak lewat tuh dibangun di sini kabar bentuk yang kayak adalah angka bunga gitu guys kayak bunga tuh Selapan Jatek 2 nih kalau jadi keren banget sih ya misalnya udah pintu sini waktu lebaran udah dibuka dulu guys untuk percobaan guys tuh ada burangkeng nah burangkeng terus Cimanggis Cibitung lewat tol sebelah kiri nah ini guys belum diukasih guys jadi 2024 ini guys ya lebaran sih sempat uji coba guys nah ini sebelah sini guys mantap kalau di ini kemana-mana tuh tuh ada videonya guys di atas sih keren ini perkembangannya nah guys hari ini guys ya saya mau lihat jalan burangkeng ini guys ya pokoknya dari arah itu ada pertigaan di depan itu namanya jalan burangkeng kekiri tuh burangkeng nah itu termasuk yang terkendala eh terkena proyek apa namanya proyek itu juga guys proyek atau juga ini guys nah di kondisinya kita lihat ya seperti apa guys ya udah sama nih guys kalau malam minggu soalnya nih guys hari Sabtu nih guys biasanya macet tuh kalau diarah jalan raya ya saya tuh kesana tuh macet kekiri guys kita lihat perkembangannya guys ya ini hari Sabtu guys ya di 2024 eh bulan Juni akhir Juni eh setengah berapa sekarang ya eh pertengah awal Juni sorry awal Juni ini jantai burangkeng nih guys tadi kantor sebelah kiri sana guys ya tol sebelah kiri sana nanti lihat kayak gimana nih kurangkeng sekarang nih guys sekarang pas lagi idinya jalan tol guys ya tuh berus dulu-dulu awal-awal disini guys waktu pembangunan tol belum masih awal buku itu bacek banget guys licin banyak yang kejatuh-jatuh sini guys ya ini udah setahun berlalu udah mulai kelihatan kan itu guys bisa ke kanan perumahan apa ya ada kanan perumahan tuh rumah apa ya belum yang tau ya nantilah kita kapan-kapan ke situ ngecek kita lihat dulu ya ke burangkeng itu ya guys ya ini udah burangkeng burangkeng ini kan masih tembus teman-teman Bantar Gebang juga bisa tuh tuh lihat guys tuh proyektornya di atas kan udah naik-naik di situ guys kapan selesainya ya maling tahun ini udah bisa berapa persen ini aja kemarin yang keci bitung tuh udah 2 tembus guys tinggal yang keci di bubur guys kayaknya ya keci bubur gitu kan bisa teman-teman kejakarta juga guys kemana-mana guys tol jatuh selatan ini nyambung-nyambung ke depok bisa Cimanggis depok ya kan ibu buruh nah untuk kejakarta bisa kalau udah pasti karena lewat cibutung guys ya ini kayak ini yang terdampaknya banyak-banyak juga serius-serius nih kalau kurang mati kutu tapi sebelum tol juga sini udah mati kutu guys kukur-kukur di itu guys tadi jual kali ya ke proyek itu udah ada mau mobil proyek di atas guys ada bunyoges lupa ngga masang masker kayak tubuhnya anjur lupa kok soalnya proyeknya itu guyur kayak tuh jadi menghindari debu-debu itu diguyur-guyur kayak gitu guys tuh nah tuh ini proyeknya sebelah kanan masih berjalan guys masih berlangsung sebelah kiri juga tuh guys nah itu kan proyeknya tuh udah sampai situ guys ya nah kita harus susu mobil beton ini begini lama banget nyalip ngikutin mobil beton di sini waduh setahun deh nyampingnya semuanya dari depan harus eksel hati-hati guys nah bisa deh tuh guys disitu ya tarikan nanti ganti ada lagi di depan nih guys sampai sini-sini tembusnya guys pokoknya ini untuk hadur semua sini sawah-sawah sini juga jadi jadi jalan tau guys soalnya sini kan di atas burangkeng itu pembuangan tempat sampah orang-orang Bekasi guys betapa-betapa soal wilayah Bekasi semuanya ke burangkeng guys namanya pembuangan sampah burangkeng itu di depan sana guys ini ada karawas Gorgosun Gorgosun badminton gimana ya ini jalannya beton lama guys no sebelah kiri tugas sampai sini jadi nanti si bentuknya itu seperti apa ya kelopak bunga matahai kelopak bunga ros kali ya apa bunga apa itu guys ini udah habis dulu kan sawah guys ini jadiin tol juga nanti nih entah tuh bentuknya tuh tuh masa sampah sampah burangkeng itu guys tuh tuh nanti jalan toh sambil ngelihat sampah burangkeng pembuangan sampah burangkeng guys tuh sampai sini-sini guys 2024 guys tapi kalau udah selesai keren banget kayaknya nih guys ya tuh jadi akses orang-orang setu sini yang mau ke daerah Jawa sana atau ke arah panten juga nih enak guys Wow gila proyeknya guys udah sampai sini guys ya pembungan sampah burangkeng sini nanti kan tembus lagi bisa tembus ke burangkeng guys eh ini sampah eh bantar kebang sorry ngaco ini masih burangkeng nih guys ini orang-orang yang pembungan pembulung-pembung yang pengupu-pengupu sampah ini di sini guys akan yang dijadiin barang berguna dari sampah itu mereka kumpulin tuh untuk dijadikan sesuatu guys ya itu tadi belok pertigaan itu belokkeng itu ke ke pembuangan burangkeng ya guys nah ini kalau terus ini guys ya kalau terus ini nanti kalau ke kiri temen-temen itu bisa ke narokong sama bantar kebang tuh yang sebelah kiri sebelah kiri itu bisa bantar kebang ke narokong juga guys nah ini saya ke kanan guys ini kalau ke kanan ini ya bisa tembus ke Bekasi Timur guys ya bisa ke narokong juga nanti ke perumahan jamru per tempatan apa namanya ya tapi ini masuk ke daerah jalan burangkeng masih ya nah sampai sini guys proyek ini guys tuh nah tuh sampai sini bentuk lingkaran-lingkarannya kali ya sampai sini nih nah ini guys tuh ya seperti itu guys ya jadi mainan anak-anak guys wah ini jalan ini bakal kena nih kayaknya nanti nih kalau sampai sini guys tuh sampai batas itu guys tuh udah kayaknya sudah nggak ada lagi nih guys tuh nah kan nggak ada guys nah ini bisa tembus ke nanti Bekasi Timur ke Mustika Jaya tol timur lewat sini bisa guys ketemu ke daerah eh setu setu burangkeng jalannya nah guys oke gitu aja eh teman-teman jalan-jalan untuk di jalan burangkeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa